Hai, saya Dr. Henry, spesialis beda plastik. Kali ini kita akan membicarakan apa perbedaan implan payudara yang round atau yang bulat dan yang t-drop. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing implan ini? Yang mana yang sebaiknya dipilih dan disesuaikan dengan keadaan payudara seseorang? Nah, ini bentuk dari kedua implan yang berbeda bentuknya, yaitu ini adalah bentuk yang round, yang bulat seperti ini. Bentuknya round, permukaannya sama, lebarnya juga sama. Dan ini bentuk yang teardrop, dilihat seperti ini. Yang di sebelah sini lebih kosong dan di sebelah sini lebih berisi kebedaannya. Dari segi ukuran, yang tadi round diameternya ini sama, tinggi dan lebarnya sama. Tetapi, untuk yang t-drop, ada beberapa jenis. Ada yang lebih tinggi dibanding yang lebarnya. Ukuran tingginya lebih panjang daripada ukuran lebar. Jadi, bisa berbeda. Bahkan, yang lebar ini lebih panjang daripada yang tingginya. Bentuknya mungkin seperti ini. Atau bahkan bisa seperti ini, lebih tinggi. Nah, kelebihan dari implan yang round ini biasanya berisi kohesif 1. Kohesif 1 itu lebih lembut dibandingkan kohesif 2 atau kohesif 3 yang paling padat. Jadi, untuk perabaan akan lebih natural, karena lebih lembut. Sedangkan bentuk teardrop dibuat dengan bahan silikon gel yang kohesif 3. Supaya mempertahankan bentuknya seperti ini. Jadi, dia lebih padat. Kalau dirabah juga lebih padat. Jadi, yang lebih mirip kelembutan implant itu adalah yang round. Dan kohesif 1 itu akan lebih lembut pada saat dirabah atau dipegang. Nah, yang bentuk round. Bentuk ini secara garis besar mirip seperti bentuk teardrop. Pada saat posisi berdiri atau gravitasi, yang round juga menyesuaikan dengan gravitasi. Sehingga bentuknya juga akan mirip seperti teardrop. Ini yang di atas juga akan pipih. Yang di bawah juga akan tebal, karena turun ke bawah. Nah, ini bentuk dari round. Karena kohesif 1 lembut, jadi menyesuaikan dengan gravitasi. Misalnya, pasien berbaring, bentuknya akan jadi seperti ini. Pasien berdiri, bentuknya akan jadi seperti ini. Jadi, yang ini seperti teardrop. Bentuknya pada saat berdiri. Ini yang di bawah segi lebih berisi, yang di atas lebih kosong. Nah, kalau teardrop, bentuknya tidak berubah. Pada saat berbaring seperti ini, di bawah tetap lebih berisi, di atas lebih landai. Pada saat berdiri juga sama. Sehingga, bentuk teardrop akan lebih natural. Karena tidak berubah-ubah sesuai posisi. Bentuknya tetap sama. Kemudian, yang round atau bulat, pada saat berdiri, karena dia lembut, lebih banyak bagian-bagian yang di atasnya ini yang berlekuk-lekuk. Kalau untuk kulit-kulit yang tipis, sering teraba dan bahkan bisa terlihat untuk kulit yang tipis, kulit payudara yang tipis. Jadi, sebaiknya kalau mau memakai yang round, yang lembut, pada kulit yang tipis, sebaiknya tidak ditaruh di bawah kelanjar payudara. Tetapi, lebih dalam lagi, yaitu di belakang otot, sehingga ada kelanjar payudara. Kemudian, di belakangnya lagi ada otot, jadi akan menambah ketebalan payudara, sehingga implant tidak akan terlihat atau bahkan teraba dari luar. Sedangkan t-drop, ini bagian atasnya karena dibuat menggunakan silikon gel kohesif 3 yang lebih padat, bagian atasnya tidak akan terlihat banyak rippling atau berkerut dibandingkan yang bulat. Sehingga ini baik sekali untuk payudara yang tipis, ketebalan payudara yang tipis, bisa diletakkan di bawah kelanjar payudara. Tidak harus di belakang otot. Apa kelebihan? Kekurangnya di bawah atau di belakang kelanjar payudara. Kalau di bawah otot, kelebihannya payudara akan lebih tebal, sehingga men-cover, menutupi permukaan implant. Jadi, implant lebih akan tertutupi. Jika ada yang berkerut seperti ini, tidak akan teraba atau bahkan terlihat dari luar. Tetapi, di bawah kelanjar payudara atau kelanjar susu akan merasakan biasa. Karena tindakannya lebih dalam, masuk ke dalam otot biasanya akan terasa lebih nyeri dibandingkan di bawah kelanjar payudara. Sehingga recovery-nya akan lebih lama. Tapi, itu tergantung dari masing-masing. Ada yang sensitif terhadap nyeri, ada juga yang tidak begitu sensitif terhadap nyeri. Dua, tiga hari bisa aktivitas kembali nyeri itu sifatnya memang subjektif. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa untuk implant yang bulat atau round, panjang, tinggi, dan lebar itu sama. Sehingga tidak mempengaruhi tinggi dan lebar. Sedangkan, setiap orang itu ada yang payudaranya tinggi, ada juga yang payudaranya rendah. Kalau payudaranya tinggi, biasanya tidak ingin lebih mengisi bagian atas payudara. Sehingga akan lebih terlihat natural. Jika payudaranya tinggi, bisa diberikan implant yang tinggi dan lebar yang sama. Atau bahkan, tidak ingin terlihat makin tinggi payudaranya. Sehingga diberikan yang bentuk cidrop. Yang dimana tingginya akan lebih rendah dibandingkan lebarnya. Tetapi kalau payudaranya yang rendah, jika diberikan implant yang round atau yang bulat, dimana tinggi dan lebarnya sama, seringkali tidak bisa mengisi bagian atas dari payudara. Sehingga bagian atasnya terlihat kosong. Bagian atas terlihat kosong. Nah, sehingga banyak yang menginginkan untuk diisi lagi lebih besar implannya. Lebih besar lagi implannya. Lebih besar lagi CC-nya. Dengan harapan bisa mengisi bagian atas dari payudara. Tetapi tetap tidak bisa. Bahkan akan terlihat semakin kosong. Karena dari misalnya ini bagian atas payudara, tiba-tiba ada implant yang lebih besar. Bagian atasnya akan lebih terlihat kosong. Jika yang punya kecenderungan payudara yang rendah atau low breast, sebaiknya diberikan implant yang bisa mengisi lebih tinggi. Sehingga payudaranya akan terlihat lebih tinggi. Bisa mengisi ke atas. Nah, keuntungan dari bentuk yang di-drop yaitu karena bentuk di-drop implannya tinggi dan lebar. Itu bisa berbeda tadi yang seperti yang saya sebutkan. Implannya bisa lebih tinggi. Sehingga lebar tetap seperti ini. Tapi implannya bisa dipilihkan lebih tinggi. Sehingga bisa mengisi bagian payudara atas yang kosong. Bisa memperbaiki bentuk payudara yang rendah. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.